Halo Halo selamat malam guys kali ini kita mau bikin tutorial cara membuat telur mata sapi guys yang simple dan sederhana Oke dan kita gunakan adalah teflon ya guys ya Oke pertama kita nyalakan dulu apinya ini kecil aja Oke setelah itu kita pakainya margarin ya guys mentega Hai eh secukupnya guys terus setelah itu kalau udah panas kita ratakan ya guys ya Oke kita ratakan guys tunggu sampai panas ya guys ya kalau kurang guys benteganya boleh ditambah lagi guys ya sampai teflonnya rata guys Oke kita ratakan lagi ya seperti ini ya biar teflonnya ini benar-benar basah ya sama mentega Oke setelah panas ini kurang panas sedikit ya guys sedikit-sedikit guys nah nah setelah panas ini telurnya dua guys ya kita cepokin lagi di sini guys lalu kita masukkan guys seperti ini guys oke guys seperti itu guys ya Nah jadi kali ini kita membuat telur mata sapinya dua guys ya jadi seperti itu oke guys apinya kecil aja guys ya biar mateng guys jadi kita nanti bikinnya rencananya nggak kita balik ya jadi biar kayak jadi telur setengah mateng gitu guys oke kalau mau suka bumbu kita bumbuin dulu guys ya oke guys setelah udah agak mateng kita tambahin sama garam ya kalau suka garam ya guys ya cukupnya aja kita masukkan seperti ini guys di ratakan guys ya oke udah cukup guys lalu eh kita kasih machine ya sedikit guys kalau kita suka micin ya kita goyang-goyang seperti ini guys ya kita taburin guys atau kalau mau yang simpel pakai penyedap juga boleh guys ya sasa atau eh sasa roiko ya guys atau masako guys cukupnya aja seperti ini guys ya sudah cukup guys lalu kita tunggu dulu sampai matang guys ya kita nggak mau balik ini guys ya jadi harus apinya kecil banget nih guys kita besarin sedikit nggak apa-apa apinya guys oke guys sambil kita goyang-goyang seperti ini guys ya biar eh bawahnya nggak gosong ya guys ya oke udah cantik banget nih guys telurnya guys ya ini bener-bener mata sapi nih guys ya jadi matanya ada dua guys kalau matanya satu tukangnya bukan mata sapi deh guys mata apa ya kalau mata satu ya ha ha mata dajjal ha wih serem banget katanya kalau mata satu mata dajjal guys ini mata sapi guys ya oke kita goyang-goyang seperti ini guys ya sebenernya sih kalau mau dibalik juga bisa guys ya kalau mau dibalik jadi tinggal kita balik aja gitu cuma nanti dia telurnya nggak jadi bulit seperti itu guys ya jadi kita biarkan aja kita coba biar hasilnya tetap bulit seperti itu guys ya ini matang atau setengah matang nih ini matang-setengah matang dibalik ya telurnya itu dibalik ya oke guys kalau mau yang tidak dibalik seperti itu guys ya jadi telurnya mirip-mirip botol terakhirnya itu udah matang ya tapi kalau mau dibalik juga boleh guys ya kita mau coba balik nih guys ya nah bagus tuh tuh agak susah guys lengket guys aduh bisa juga nih guys lengket guys kenapa guys Oke guys, kita bisa balik guys, udah aja gosong dikit guys ya ternyata guys, keluarnya guys Aduh, tapi gak apa-apa, ini gak terlalu gosong kok Ya, jadi kalau mau dibalik, kita balik lagi guys Tapi ini kita kesin lagi aja guys Oke Nah, kalau orang Indonesia, cukannya pasti yang matang guys ya Kalau orang-orang luar negeri, bule, mungkin cukannya yang tidak matang, setengah matang guys ya Oke, mungkin itu aja nih, sudah jadi guys, kita balik lagi Oke, sudah matang guys, tinggal kita sajikan guys ya Ikan di piring guys Oke, sudah jadi Ini dia, ternyata telur mata sapi Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya